baik teman-teman kali ini kita akan belajar mengenai perintah man man disini dia adalah manual page dan ketika teman-teman mengetikan man disini otomatis akan ada what manual page do you want jadi man disini dia adalah untuk penduan atau handbook misalkan teman-teman ketikan man kemudian mkdir mkdir disini adalah make directory artinya adalah untuk membuat directory kemudian ada sinopsisnya ada mkdir kemudian ada option dan disini ada directory dan disini ada description disini descriptionnya adalah untuk membuat directory dan disini ada option teman-teman bisa lihat di bawah ada option option p parent kemudian option v print message for each create directory untuk memprint directory yang telah dibuat dan disini terdapat banyak penduan dari mkdir ini adalah salah satu kegunaan dari perintah man yaitu manual page atau penduan ataupun handbook misalkan man disini kita ketikan cp atau copy enter dan disini ada namenya cp adalah copy file dan directory ada sinopsisnya ada cp option ada description dan option lainnya oke jadi bagi teman-teman yang lupa atau menggunakan perintah linux bisa mengetikan man lalu perintah linuxnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!